Terima kasih pemerintah masih bareng saya DK dalam DK Show dan kita tengah ngobrol dengan tamu istimewa saya ada Prof Jaya Diman Gatot salah seorang dari sedikit ahli hemofilia di tanah air kita yang juga sebagai ketua himpunan masyarakat hemofilia Indonesia dan ini kalau bicara tentang saya tidak tahu ya Prof Anda menyebut ini penyakit ya apa istilahnya kalau istilah medis ini sudah disebut penyakit disease ya atau kelainan atau apa ya itu kadang-kadang kita menyebut kelainan kadang-kadang penyakit kalau penyakit itu kadang penderita aja nih penderitanya tapi kita ubah penyandang setuju makanya kalau kita belum bisa merubah keadaan kita ubah cara pandangnya bener ya Prof ya karena ini memang dia tidak mau menerima sebetulnya kan menerima kalau penyakit itu wah dapat dari luar gitu kan kecuali kalau kita bisa milih ya maunya dapat apa gitu kan beda ya saya juga punya saya juga menyandang sesuatu nih Prof kalau makan enggak mau berhenti saya hati nah makanya kalau sudah umur tertentu nanti bahaya kan makanya saya merubah sudut pandang saya gitu kan sekarang lebih hati-hati tapi kan kita enggak ngomongin soal makan atau diet Prof saya pengen ngajak Prof ketemu dengan salah seorang penyandang hemofilia ya kita ngobrol bareng sama tamu kita berikutnya ya langsung saja pemirsa saya undang tamu istimewa saya Agus Taman Wirawan kita sambut sama-sama Mas Agus ini adalah penyandang hemofilia halo Mas Agus apa kabar Alhamdulillah sehat ya mantap terima kasih Mas ini udah ketemu Prof belum sudah di luar sudut tadi silahkan silahkan Mas Agus adalah salah seorang penyandang hemofilia sejak kapan Mas Agus kemudian mengetahui bahwa Mas Agus penyandang hemofilia kalau saya itu terdiagnosisnya sejak usia 6 bulan sejak 6 bulan ya kurang lebih itu sekitar tahun 84 tahun 84 umur sekarang berapa? 34 oh lebih tua dari saya dong ya nggak mau ngaku kaget kayaknya nggak terima deh ya nggak terima kegiatan sekarang apa Mas Agus? saya kerja kerja di bidang? perbankan sih perbankan ya oke nah ini kan tadi sudah ngobrol sama Prof ya tapi saya pengen tahu dari Mas Agus sendiri bagaimana sih pemahaman Mas Agus tentang hemofilia itu sendiri dan bagaimana sebagai penyandang hemofilia dalam aktivitas dari hari cerita dong Mas oke jadi kalau saya bicara sebagai seorang pasien juga yang saya ketahui tentang hemofilia pastinya tentang kelainan pembekuan darah jadi asal bukan hati yang beku ya kalau hati yang beku udah nggak punya rasa hati yang beku udah nggak punya rasa terus terus jadi ketika mengalami perdarahan baik itu luka dalam maupun luar itu akan lama proses kapan mengalami luka pertama kali? kalau saya sekarang ini biasanya setiap pertama kali itu saat bayi di ini di kaki jadi di sekitar sini oh orang tua yang ingat ya Mas Agus diceritain jadi pada saat merangkak gitu kan bengkak-bengkak nah dari situ orang tua langsung sigap sih membawa ke rumah sakit didiagnosis langsung sebagai hemofilia mas kita pun lapan tahun tapi waktu beranjak dewasa kemudian Mas Agus mulai aware sendiri atau sadar sendiri bahwa oh saya ini penyandang hemofilia itu masih ingat nggak kapan gitu? dulu itu seringnya saya tuh dirawat jadi sering masuk ke rumah sakit masuk IGD masuk rawat inap jadi orang tua tuh selalu ngasih nasihat gitu jadi kamu hemofili hati-hati tapi syukurnya orang tua saya itu tidak terlalu apa istilahnya ya mengekang gitu tidak overprotective ya tidak terlalu overprotective gitu jadinya bisa berkembang dengan hampir menyerupai anak-anak normal lainnya lah iya iya sebenarnya kan normal sih cuma kan masalah pembukuan darah aja gitu kan lah waktu akhirnya beranjak dewasa kemudian sadar bahwa Mas Agus ini menjadang hemofilia kemudian ada perubahan sikap nggak? artinya mungkin lebih hati-hati jangan apa ya melakukan olahraga yang ekstrim atau apa gitu apa yang dilakukan waktu itu? paling belakangan ini aja sih yang saya lebih hati-hati dengan hemofilia kalau kemarin-kemarin saya masih cuek bandel juga ya ternyata ya malah orang tua udah nisih hati loh iya mungkin dari nyobaan main bola basket basket yang baru sekali ngedribble aja terus kena asfal berdarah jadi akhirnya berhenti sendiri oh pernah gitu ya? iya jadi artinya kehati-hatian itu terjadi manakala kita sedang melakukan sesuatu dan mengalami oh iya karena sudah mengalamin baru ya dulu waktu dinansi ada perubahan nggak dalam akhirnya aktivitas kehidupan sehari-hari setelah makin kesini makin paham tentang apa yang harus dihindari gitu misalnya untuk melakukan aktivitas lebih memilih melakukan lebih aman kah? atau antisipasi seperti apa mas? ya untuk antisipasi memang harus melakukan segala sesuatunya sekarang lebih hati-hati lagi semua hal ya? semua hal mulai bangun tidur sampai tidur gitu ya? iya tidur pun juga harus diatur dong? iya karena kayak gini kaki saya ini kan mengalami apa istilahnya Prof? emartrosis emartrosis apa itu Prof? belum kerusaha nanti ke cacat sendi lah sendi? sendi ya sendi lutut ya oh nanti diterusin coba dilanjutin dulu ceritanya tadi jadi ketika tidur itu harus diganjal oleh bantau misalkan gak bisa terlalu lurus karena khawatiran nanti makram biasanya kayak gitu termasuk kalau bangun tidur pun juga gak bisa langsung berdiri karena seperti kehilangan keseimbangan gitu ada transisi ya berapa lama kira-kira pas bangun kemudian bisa bangkit ya sebentar aja sih coba berapa menit aja oh hanya sekedar menyesuaikan aja tapi kan hidup kan menyesuaikan Mas Agus ya nantinya kan lama-lama jadi kebiasaan kan? sama seperti kita sebenarnya bernafas ya kan tidak perlu berlatih bernafas kan? nah artinya gini Mas kalau saya memang baru tahu soal hemophilia dari Prof juga tadi dari Mas Agus tapi bagaimana merubah cara pandang Mas Agus terhadap apa yang dibawa sejak lahir ini? cara pandang? kalau kita bahas secara medis ya oke lah ini disease kata Prof tadi ini penyakit gitu kan tapi Mas Agus ini melihat hemophilia itu apa gitu loh? saya sebenarnya mengalami titik baliknya bisa menerima hemophilia lebih tepatnya seperti itu ya ketika di awal kuliah jadi di awal kuliah memang lebih dekatnya dengan spiritual sih ya oh gitu iya jadi bukan lebih dekat sama dokter malah ya dokter pasti iya itu pasti ya apa yang membuat akhirnya merubah cara pandang terhadap hemophilia titik balik tadi tuh? penerimaan diri penerimaan sikat terhadap hemophilia jadi selama ini hemophilia mungkin bagi saya pada saat kecil dulu menjadi sebuah rintangan justru hemophilia harusnya menjadi sebuah anugerah gitu yang bisa diterima dengan baik saya nggak kebayang kalau misalkan saya tidak mendapatkan hemophilia yang dengan hemophilia aja saya tuh masih penyicilan gimana? kalau misalkan nggak nggak hemophilia penyicilan ya kalau beberapa kali seperti jatuh dari motor mungkin bisa lebih dari itu nggak kasihnya sama motornya iya sayang sih sama motornya jadi penerimaan diri terhadap hemophilia itu masih jadi lebih baik lah jadinya iya 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 menerima hemophilia sepenuhnya kalau ini memang berkat buat saya jadi saya harus tumbuh dan berkembang bersama hemophilia seumur hidup betul betul setiap kehidupan adalah berkat ya cuma kadang kita nggak sadar ya nah Prof orang-orang seperti Mas Agus ini kan harus diapresiasi ya Anda kan bertemu dengan penyadang hemophilia yang banyak setiap hari yang mungkin ada yang sering konsultasi bagaimana sih Prof merubah mindset seseorang yang menyerang hemophilia bahwa oke ini adalah sesuatu dari sisi medis yang Anda bawa tapi apa yang bisa dilakukan oleh Prof terhadap Mas Agus dan teman-teman bahwa ini bisa dilakukan dalam kehidupan normal ya itulah sebenarnya kita hanya bisa menjelaskan dari segi medis dan itu kadang-kadang sulit diterima awal-awal oleh karena itu kami disini meminta bantuan relawan di dalamnya tentu termasuk seperti Mas Agus ini jadi penyandang hemophilia untuk memberikan penjelasan kepada sesama kepada orang tua juga demikian kita minta kepada orang tua yang lain sehingga dengan demikian mereka bisa lebih menerima dari segi penyandang tapi kalau dari segita ya dokter sih enak aja ngomongnya gini-gini kalau ngobatin aja nah tapi akhirnya mereka harus diobati tapi di satu sisi harus juga dikuatkan apa namanya hatinya dan cindangnya supaya bisa menerima itu dengan baik seperti tadi Mas Agus nah itu kita harus minta bantuan gak bisa kita sendiri kita juga gak bisa bisa hanya nyuntik aja iya-iya lalu ada memberikan apa suatu penjelasan lebih kena kalau sesama makanya kita mempunyai impunan ini terdiri segala macam siapa saja yang di dalamnya Prof? ada dokternya ada dokternya terus ada dokternya itu macam-macam dokter hematologi anak, dewasa kemudian laboratorium psihiater terus gizi terus yang penting ya ortopedi, tulang betul dan runsun dan sebagainya kemudian di samping itu ada relawan relawan itu relawan ini disebutnya layman jadi layman di luar dokter jadi ada yang betul-betul relawan dia tidak menderita apa-apa suka rela aja keluarga atau non-keluarga? bisa non-keluarga bisa keluarga tapi khususnya keluarga yang nomor satu kemudian yang menyandang juga oke apa kegiatan prof di himpunan ini? nah kegiatan mereka ini kita suka mengadakan suatu seminar seminar itu kecampur seminar ilmiah untuk dokter-dokter bisa memahami bagaimana hemofilia kemudian seminar untuk awam penyandang untuk orang tua dan penyandang kemudian ada kegiatan yang kita sebut youth camp jadi mereka sendiri mereka membuat sendiri mereka kumpul mereka berbagi nah mereka jadi semangat gitu jadi oh iya saya gak perlu seperti tadi gak perlu merenungi terus sakitnya gitu oh yaudah seperti ini sudah seperti anugerah betul-betul life must go on ya nah tapi saya gak tahu tuh acara youth campnya kayak apa orang saya gak pernah diundang nanti bisa dijelasin ajak ya bener loh janji loh April ini April ini bukan April mob kan oke kita break dulu kita lanjut sampai berikutnya jangan kemana-mana tetap bareng saya dalam DK Show